Kepolisian Negara Republik Indonesia menolak permohonan banding ex-Kadif Propam Irjen Verdi Sambo terkait pemecatan sebagai anggota Polri. Irjen Verdi Sambo tetap diberhentikan secara tidak hormat atau dipecat sesuai keputusan sidang etik Polri. Keputusan pemecatan itu disampaikan oleh Inspektur Pengawasan Umum atau Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto sebagai pimpinan sidang. Adapun permohonan banding Verdi Sambo ini adalah langkah hukum terakhir yang dapat dilakukannya terkait keputusan sidang etik. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak akan ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Verdi Sambo sebagai anggota polisi. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Dedy mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi PTDH pada Verdi Sambo. Verdi Sambo atau kuasa hukumnya tidak dihadirkan dalam pelaksanaan sidang banding karena dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tidak ada kewajiban menghadirkan pelanggar etik. Verdi Sambo menjalani sidang etik setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana ajudannya sendiri, Novrian Shah Yusua Huta Barat alias Brigadier J. Verdi Sambo juga diketahui telah kembali ditetapkan menjadi tersangka terkait obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kasus Brigadier J. Sambo terlibat dalam kasus sewasnya Yusua Huta Barat pada 8 Juli lalu. Brigadier Yusua tewas karena ditembak Barada Eliezer atau Richard Eliezer atas perintah Verdi Sambo. Dalam kasus itu Polri menetapkan setidaknya 5 orang tersangka pembunuhan berencana. Terima kasih. Kenapa, kenapa? Waduh, diulangin lagi. Oke, saya ulangin lagi ya. Karena ada yang belum siap. Sorry, teman-teman. Ya, jadi sidang banding hari ini sudah dilaksanakan. Memangkan waktu kurang lebih sekitar 3 jam ya. Kemudian tadi secara visual ya maupun secara audien tadi sudah disampaikan langsung. Mak Irwasun sebagai ketua sidang komisi banding bersama 4 anggota. Keputusannya adalah kolektif kolegial. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang hadikan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding. Perbuatan tersebut adalah perbuatan terselah dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Dan sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM PORI. Terima kasih telah menonton!